Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini Semoga sehat walafiat ya Nah di video kali ini bu guru berbagi latihan soal sumati tengah semester 1 Muatan pelajaran Pancasila untuk kelas 4 sekolah dasar dengan kurikulum Merdeka Yuk anak-anak kita langsung saja ke soal yang pertama Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar Nomor 1 Terhadap keberagaman yang ada di Indonesia kita harus mengembangkan sikap A, menghormati dan menghargai B, mementingkan golongan sendiri C, tidak mau bekerja sama D, meningkatkan persaingan Jawabannya A, menghormati dan menghargai Nomor 2 Fungsi utama Pancasila adalah sebagai A, pelindung negara B, jiwa bangsa C, penjaga negara D, dasar negara Jawabannya D, dasar negara Nomor 3 Berikut adalah tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia kejuali A, Insinyur Soekarno B, Mr. Muhammad Yamin C, Dr. Andes Muhammad Hatta D, Profesor Dr. Mr. Supomo Jawabannya C, Dr. Andes Muhammad Hatta Nomor 4 Salah satu rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah A, persatuan B, mufakat atau demokrasi C, peri kebangsaan D, kesejahteraan sosial Jawabannya C, peri kebangsaan Nomor 5 Salah satu usulan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo adalah A, persatuan B, mufakat atau demokrasi C, peri kebangsaan D, kesejahteraan sosial Jawabannya A, persatuan Nomor 6 Berikut ini merupakan usulan Insinyur Soekarno mengenai dasar negara Indonesia merdeka kecuali A, persatuan B, mufakat atau demokrasi C, ketuhanan yang berkebudayaan D, kesejahteraan sosial Jawabannya B, mufakat atau demokrasi Nomor 7 Panitia kecil yang dibentuk oleh PPKI bertugas untuk A, membentuk negara B, merumuskan dasar negara C, membentuk peraturan D, merancang undang-undang Jawabannya B, merumuskan dasar negara Nomor 8 Sidang pertama BPUPKI membahas tentang A, perumusan dasar negara B, perumusan tujuan negara C, memilih presiden dan wakil presiden D, merumuskan undang-undang dasar 1945 Jawabannya A, perumusan dasar negara Nomor 9 Sidang PPKI pertama kali dilaksanakan pada tanggal A, 11 Agustus 1945 B, 18 Agustus 1945 C, 17 Agustus 1945 D, 15 Agustus 1945 Jawabannya B, 18 Agustus 1945 Nomor 10 BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut A, dokuritsu junbi chosakai B, junbi dokuritsu chosakai C, dokuritsu linkai D, chosakai junbi dokuritsu Jawabannya A, dokuritsu junbi chosakai Nomor 11 Pancasila merupakan salah satu bentuk A, keputusan bersama B, perjanjian masyarakat C, keputusan penguasa D, ketaatan rakyat Indonesia Jawabannya A, keputusan bersama Nomor 12 Salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan silap pertama Pancasila adalah A, melarang teman beda agama menjalankan ibadah B, memaksakan ajaran agama kepada orang lain C, mengganggu teman yang sedang beribadah D, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Jawabannya D, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Nomor 13 Berikut nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila Kecuali A, ketuhanan B, persatuan C, kebermaknaan D, kemanusiaan Jawabannya C, kebermaknaan Nomor 14 Nilai perilaku yang sesuai dengan silap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah A, belajar dengan rajin B, bersama-sama melaksanakan piket kelas C, menjenguk teman yang sakit D, memilih ketua kelas dengan musyawarah Jawabannya D, memilih ketua kelas dengan musyawarah Nomor 15 Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah A, bersikap adil B, ketuhanan C, mengutamakan musyawarah mufakat D, nasionalisme Jawabannya A, bersikap adil Nomor 16 Ketentuan dalam kehidupan yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat disebut A, norma hukum B, norma kesusilaan C, norma kesopanan D, norma agama Jawabannya C, norma kesopanan Nomor 17 Aturan yang dibuat oleh badan dan berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah norma A, hukum B, kesopanan C, kesusilaan D, agama Jawabannya A, hukum Nomor 18 Kewajiban berkata jujur dalam pergaulan termasuk dalam penerapan norma A, hukum B, kesusilaan C, kesopanan D, agama Jawabannya B, kesusilaan Nomor 19 Salah satu kewajiban anak di rumah adalah A, membantu orang tua B, makan setiap hari C, mendapat pakaian D, mendapat uang saku Jawabannya A, membantu orang tua Nomor 20 Memakai seragam sekolah sesuai jadwal merupakan contoh A, hak di sekolah B, hak di rumah C, kewajiban di rumah D, kewajiban di sekolah Jawabannya D, kewajiban di sekolah Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar Nomor 21 Rumusan dasar negara Indonesia digagas oleh Soekarno Muhammad Hatta dan Jawabannya Profesor Supomo Nomor 22 Nomor 22 Semboyan negara Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika Nomor 23 Dalam kebinekaan kita harus mengutamakan persatuan dan Jawabannya Kesatuan Nomor 24 Perubahan piagam Jakarta dilakukan untuk mencegah Jawabannya Perpecahan Nomor 25 Isi sila pertama Pancasila yang terdapat dalam rumusan piagam Jakarta diubah dari ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Jawabannya Jawabannya Ketuhanan yang Maha Esa Nomor 26 Saat kita melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi Jawabannya Pidana atau denda Nomor 27 Melaksanakan piket kelas merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke Jawabannya Tiga Nomor 28 Semua anggota BPUPKI diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara Kemudian dibahas dan didiskusikan bersama Dengan demikian dalam persidangan tersebut muncul perbedaan pendapat Akan tetapi meskipun demikian mereka tetap mengutamakan Jawabannya Persatuan Nomor 29 Menghormati guru adalah salah satu titik-titik peserta didik di sekolah Jawabannya Kewajiban Nomor 30 Mendapatkan tempat tinggal dan pakaian merupakan hak anak di Jawabannya Rumah Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar Nomor 31 Sebutkan norma-norma yang berlaku di masyarakat Jawabannya Norma agama Norma hukum Norma kesusilaan Dan norma kesopanan Nomor 32 Apa yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Jawabannya Norma kesusilaan yaitu ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya Nomor 33 Mengapa kita harus mematuhi keputusan musyawarah? Jawabannya Agar tercipta ketertiban, ketentraman, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari Nomor 34 Sebutkan tiga contoh sikap mulia dalam menyikapi perbedaan dan keberagaman di Indonesia Jawabannya Toleransi Saling menghormati dan menghargai Menjaga persatuan dan kesatuan Nomor 35 Sebutkan tiga contoh kewajiban anak di sekolah Jawabannya Hadir tepat waktu Memakai seragam sesuai jadwal Dan mengerjakan tugas-tugas dari guru Terima kasih anak-anak Kalian sudah belajar bersama channel Rajin Belajar Semoga hasil sumatif kalian mendapatkan nilai terbaik ya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini